Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel. Sekarang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penyelidikan dan penyidikan. Jadi di dalam kuhab, kitab undang-undang hukum acara pidana itu mengatur tentang tahapan atau proses dalam penyelidikan dan penyidikan. Terus siapakah orang-orang yang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan itu? Oke, simak terus video ini setelah yang satu ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, jadi di dalam kuhab sudah mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Jadi, penyelidikan dan penyidikan itu adalah dua hal yang berbeda. Fungsi dan kewenangan berbeda. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa orang yang melakukan tindakan penyelidikan itu disebut penyelidik. Sedangkan orang yang melakukan tindakan penyidikan itu disebut penyidik. Nah, apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan. Jadi, saya akan berbicara menggunakan bahasa yang lebih sederhana lagi bahwa ketika dalam proses penyelidikan itu penyelidik melakukan pengumpulan bukti-bukti permulaan dulu. Dia akan melihat apakah dengan bukti-bukti ini masuk tidak kasus ini dalam ranah pidana? Cocok tidak kasus ini masuk dalam pidana? Nah, itu bahasa sederhana seperti itu. Jadi, awal pertama itu adalah penyelidik mengumpulkan bukti-bukti permulaan dulu. melihat apakah peristiwa hukum ini ada kaitannya dengan pidana atau tidak. Nah, setelah itu masuk dalam ranah penyidikan. Dari penyelidikan masuk ke dalam penyidikan. Nah, kalau sudah masuk ke fase penyidikan, itu tingkatnya sudah berbeda. Berarti, sudah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di penyelidikan tadi. Makanya, dilanjutkan ke penyidikan. Nah, penyelidikan itu apa? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti yang terang tersebut, dapat menentukan pelakunya atau tersangkanya. Nah, kalau sudah masuk dalam ranah penyelidikan itu, berarti, sudah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, tugas penyelidikan adalah dia akan mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Dan dengan bukti-bukti tersebut, akan menemukan tersangkanya atau terdakwanya. Bukti-bukti itu seperti keterangan dari saksi, saksi ahli, petunjuk, atau saksi, jadi terdakwa. Dan masih banyak lagi. Nah, di situ kewenangan-kewenangan dari penyelidik itu seperti kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan penyelidikan dan penyelidikan. Jadi, sekali lagi, saya katakan bahwa penyelidikan itu adalah mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Dia akan mencocokkan apakah kasus ini masuk tidak dalam ranah pidana. Nah, kalau dalam fase penyelidikan, dia sudah mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti itu, dia sudah menemukan siapa tersangkanya. Selanjutnya, dari penyelidikan akan dilanjutkan kepada penuntut umum. Nanti, kalau berkas di penyelidikan itu sudah lengkap, sudah dinyatakan BAP-nya, sudah dinyatakan P21, berarti berkasnya sudah lengkap, maka berkasnya akan dilimpahkan dari penyelidik ke penuntut umum. Nah, itulah alur dalam kuhab. Nanti, dari penuntut umum, penuntut umum akan mempelajar lagi berkas-berkas dari, atau BAP itu dari penyelidik. Kalau berkas itu, dari penyelidik itu kurang lengkap, maka penuntut umum mengembalikan ke penyelidik untuk diperbaiki, disertai dengan petunjuk-petunjuk. Oh, ini loh yang harus diperbaiki. Oh, penerapan pasalnya masih keliru. Ini harus diperbaiki. Nah, kira-kira begitu. Kalau sudah selesai, maka dikembalikan lagi ke penuntut umum. Setelah itu, nanti dari penuntut umum akan dilimpahkan ke pengadilan. Nanti di pengadilan, ada hakim yang akan memutuskan perkara tersebut. Apakah pelaku itu bersalah atau tidak, itu ada pada rananya pengadilan. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Jadi beda ya, teman-teman. Oke, siapa itu penyelidik? Siapa itu penyidik? Pasti teman-teman juga bertanya. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan PPNS. Siapa itu PPNS? PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil. Jadi di penyidikan itu tidak hanya ada polisi saja, tapi ada PPNS. PPNS ini, mereka itu ditempatkan di lembaga-lembaga yang lebih khusus lagi, seperti di perikanan, kehutanan, perpajakan, dan lain-lain. Terus ada penyidikan-penyidikan lain lagi, seperti di kejaksaan. Di kejaksaan juga ada penyidik. Penyidik di kejaksaan itu bersifatnya khusus juga, dan dia hanya melakukan penyidikan itu di pidana khusus, atau sering disingkat dengan pitsus. Jadi pidana khusus itu seperti kasus korupsi. Ada juga penyidik di KPK, tapi yang kita tahu selama ini bahwa penyidik yang ada di KPK itu adalah penyidik yang berasal dari institusi Polri. Mereka diberi tugas menjabat di KPK. Nanti setelah masa jabatan mereka selesai, baru mereka dikembalikan ke institusi Polri mereka. Nah, itulah perbedaan penyelidikan dan penyidikan ya, teman-teman. Jadi, penyelidikan dan penyidikan itu dua hal yang berbeda, beda fungsi dan beda kewenangan pula, teman-teman ya. Terus, apakah semua polisi bisa menjadi penyelidik atau menjadi penyidik? Tidak. Orang yang menjadi penyelidik, menjadi penyidik, entah itu penyidik dari Polri maupun penyidik dari PPNS, tentu orang yang berlatar belakang pendidikannya hukum. Orang yang menguasai perundangan-undangan. Jadi, tidak semua orang bisa menjadi penyelidik dan bisa menjadi penyidik. Entah penyidik polisi maupun dari PPNS. Sarat dan kepangkatan menjadi seorang penyidik itu diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, teman-teman. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Dan apabila ada tanggapan, komentar, kritikan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!